yes welcome back again to class invest teman-teman thank you thank you and thank you teman-teman sudah pantengin terus info-info cryptocurrency dari class invest bagaimana pertimbangan kalian dan jangan lupa tetap analisa pribadi kalian masing-masing and keep hold keep invest and downtrend teman-teman investasikan koinmu pada koin-koin yang kalian kenali ya fundamentalnya dan sekarang kita langsung aja nggak usah lama-lama langsung ke prediksi saya tentang BitTorrent USDT ini di time frame 4 jam spek yang besar di time frame 4 jam BTT masih dalam fase set-basenya ya teman-teman ya jadi saya belum bisa melihat pergerakan untuk bullish pada BTT kali ini jadi pergerakan BTT masih terbatas di area support resisten jadi mungkin pergerakannya masih di sini aja ya ya gini intinya intinya begini teman-teman kalau misalnya saya praktisikan sih dia bergeraknya masih di rentang sini masih belum ada pergerakan untuk menembus resisten di area 0,009 teman-temannya kemarin dia sempat break di 0,007 tapi ternyata dia hanya banyak false breakout aja jadi dia turun lagi turun ke 0,006 ya 0,006 ini adalah support terpenting ya kalau dia tembus dari 0,006 itu kemungkinan untuk turun itu berarti dia akan melanjutkan ke 0,005 teman-temannya jadi ini adalah fase-fase support terkuatnya BTT ya semoga dia bisa breakout dan apa namanya yang melanjutkan kenaikan ke 0,009 jadi area terpenting support ada di 0,006 area terpenting resisten ada di 0,009 jadi sementara kalau untuk scalping ya kalian bisa beli di area 0,006 dan jual di area 0,007 teman-teman untuk yang scalping scalpingannya teman tradingnya ya sementara itu untuk BTT sementara masih sideways ya next kita ada Solana USDT ya teman-temannya kalau Solana ini kecenderungannya ini masih sangat upgrade teman-temannya jadi DMA 50 dia masih sangat upgrade ini agak turun sedikit tapi enggak papa dia koreksi sebentar saya kira semoga ada ini ya temen-temen ya breakout kalau dia bisa breakout dan menyentuh area di kalau dia breakout di 43,652 setelah breakout dia retest di 43,652 bisa dilakukan area pembelian untuk selanjutnya ke 49 49,9 ya teman-temannya di sini ya ini untuk target yang yang pertama teman-temannya target selanjutnya adalah dan target yang selanjutnya ini masih jauh ya teman-temannya jadi tapi saya cuma memberikan sedikit pandangan aja tentang Solana target nextnya di 58 ya temannya 58,270 teman-teman 58,198 USDT teman-teman tapi sementara dia harus breakout dari veteran triangle ini dan dia dari tes di 43,652 baru dia bisa naik ke 49,917 USD oke teman-teman sekian untuk prediksi saya untuk BTT USDT dan Solana keep join keep hold keep invest don't trade and see you